Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Alkitab bercerita bapak Akibat hibnahan dari istri Potifar Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa Yusuf langsung dimasukkan penjara Tanpa terlebih dahulu diadakan sidang pengadilan seperti sekarang ini Dan kira-kira penderitaan macam apakah yang dialami Yusuf di dalam penjara Soalnya Alkitab tidak menggambarkannya Kita memang tidak tahu dengan pasti sistem peradilan di Mesir Pada zaman Yusuf berada di sana Yusuf itu berada di sana Itu kira-kira sekitar tahun 1800-an sebelum masih Jadi 1800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir Tepatnya dalam perhitungan yang ketat Itu kira-kira Yusuf mulai ada di Mesir itu Pada tahun 1896 sebelum masih Nah bisa jadi memang di sidang itu Di sana itu memang dia di sidang pengadilan Hanya memang tidak diceritakan saja di dalam Alkitab Yang pasti dia melawan seorang tuduhan seorang istri bang besar Seperti Potifar Mungkin juga Potifar juga yang ikut menuntut di sana Sehingga bagaimanapun juga sebagai seorang budak bangsa lain yang ada di bangsa Mesir Maka pembelaan yang dia berikan pun mungkin tidak didengarkan Sehingga pada akhirnya dia di jabloskan ke dalam penjara Nah jadi memang Alkitab menceritakan tidak semua hal Dia hanya menceritakan bahwa Yusuf di penjara bisa jadi Sangat mungkin juga tentu sudah melalui satu proses Karena kita juga tahu ada dokumen-dokumen kuno Yang berisi peraturan-peraturan peradilan di Mesir pada tahun-tahun seperti itu Nah Yusuf itu di penjara Nah kata penjara yang dipakai di dalam cerita tentang Yusuf itu Dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Bet Hakohar Dan Bet Hakohar ini itu secara hurufia berarti The Round House atau Rumah Ronde Nah ada seorang ahli dalam ilmu Mesir kuno Yang namanya dia bernama Ebers Dia mengidentifikasi penjara Yusuf itu dengan sebuah benteng Di Memphis yang sekarang itu disebut sebagai Tembok Putih Nah memang Kitab Kejadian tidak menceritakan penderitaan macam apa Yang dialami oleh Yusuf di dalam penjara itu Tetapi kita bisa bayangkan bahwa pada zaman seperti itu Apalagi seorang budak bangsa lain Yang berbuat kejahatan di bangsa Mesir Tentu dia akan diancam dengan hukuman atau juga penyiksaan penderitaan yang cukup hebat Nah tadi saya singgung bahwa ada undang-undang di Mesir yang berlaku pada saat itu Nah itu ada satu undang-undang yang disebut sebagai dioksit Itu pasal 1 ayat yang ke-78 Itu dikatakan begini Seorang yang berusaha melakukan perjinahan itu dihukum dengan seribu tamparan Jadi saudara ingat bahwa Yusuf dituduh dengan tuduhan mau mempergosa istri Potiphar Nah itu kira-kira sama dengan perjinahan Sehingga kalau hukum perjinahan itu dihukum dengan di dalam penjara itu dihukum dengan seribu tamparan Maka bisa jadi Yusuf itu memang mengalami itu Dia ditampar seribu kali Nah tetapi kita tidak tahu persis ya Tetapi juga kita bisa melihat ada kegerangan lain yang memang tidak ada di dalam kitab kejadian Tapi itu justru muncul di dalam kitab Masbur Dalam Masbur 105 ayat yang ke-17 dan ke-18 Dikatakan disana Diutusnya lah seorang mendahului mereka Mereka ini adalah Israel Orang-orang Israel Yusuf yang dijual menjadi budak Ayat 18 Mereka mengipit kakinya dengan belenggu lehernya masuk ke dalam besi Jadi disini kita lihat bahwa kelihatannya itu menggambarkan penderitaan Yusuf Waktu dia di penjara Mesir Dimana kakinya diimpit, tangannya dibelenggu Dan lehernya itu dimasukkan ke dalam besi Kita tidak tahu gambaran lebih detail lagi Tapi itulah yang digambarkan di dalam kitab Masbur Jadi yang pasti adalah bahwa Yusuf juga mungkin hari-hari pertama dia mengalami penderitaan Tapi belakangan kita membaca juga bahwa dia diperlakukan cukup baik di dalam penjara itu Dan menjadi kepercayaan, orang kepercayaan dari kepala penjara Karena kebaikan dia, bahkan kepala penjara tidak atur apapun lagi Semuanya itu diserahkan pada penurusan dari Yusuf ini Ya